Intro Hai semua, selamat datang di channel Paca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham small cap bagus dan murah Dividend besar 8,9% Calon multi-bagger 2022 Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahamannya utuh Saat ini, Mimin mau bahas satu saham di sektor basic materials Yang sudah listing 21 tahun di bursa Poin spesial dari saham ini adalah Rutin bagi dividen setiap tahun Dengan yield yang besar di angka 8-9% Selain itu, valuasinya masih rendah dengan PR 8x dan PBV 0,6x Apakah saham ini bisa dikatakan spesial? Mereka menawarkan dividen yang besar dengan valuasi harga yang murah Ternyata tidak hanya itu Dalam satu tahun terakhir, harga saham ini sudah naik 27% Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan tribulan 3 2021 saham ini Berupu laporan keuangan terbarunya sudah terbit Mari kita lihat perkembangan binerjanya Oh iya, di akhir video Saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton hingga selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset CLPI punya aset 685 miliar di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 648 miliar Artinya, aset perusahaan naik 37 miliar atau 5,71% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 685 miliar Perusahaan punya piutang pihak ketiga sebanyak 216 miliar Artinya, 31,53% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 45 miliar atau 17,24% Selain piutang pihak ketiga, ada juga kas dan setara kas Dari total aset 685 miliar Perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 190 miliar Artinya, 27,74% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 80 miliar atau 72,73% Kedua, liabilitas CLPI punya liabilitas 196 miliar sampai di bulan 3, 2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 158 miliar Artinya, hutang perusahaan naik 38 miliar atau 24,05% dalam satu tahun ini Nah, dari total liabilitas 196 miliar Perusahaan punya hutang pancaka pendek sebanyak 89 miliar Artinya, 45,41% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 40 miliar atau 81,63% Selain hutang pancaka pendek, ada juga hutang usaha pihak ketiga Dari total liabilitas 196 miliar Perusahaan punya hutang usaha pihak ketiga sebanyak 83,54 miliar Artinya, 42,62% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,32 miliar atau 0,38% Ketiga, ekuitas CLPI punya ekuitas 488 miliar sampai di bulan 3, 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 490 miliar Berarti, ekuitas perusahaan turun 2 miliar atau 0,41% Nah, dari total ekuitas 488 miliar Perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 422 miliar Artinya, 86,48% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4 miliar atau 0,94% Keempat, pendapatan CLPI punya pendapatan Rp620 miliar sampai di bulan 3, 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah Rp578 miliar Berarti, pendapatan perusahaan naik Rp42 miliar atau 7,27% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok CLPI punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp548 miliar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah Rp497 miliar Berarti, biaya pokok naik Rp51 miliar atau 10,26% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba CLPI mampu menghasilkan laba sebanyak Rp25,74 miliar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp25,18 miliar Berarti, laba perusahaan naik Rp0,56 miliar atau 2,22% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan CLPI punya ROE 7,03% dengan NPM 4,15% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 40,32% Saham CLPI punya rasio ROE dan NPM yang rendah dan tidak terlalu menarik Meski begitu, saham ini punya DER yang baik Karena komposisi utangnya hanya 40% dari total modal yang dimiliki Kedelapan, valuasi Saham ini punya PIR 8,92x dan PBV 0,63x Valuasi CLPI bisa dikatakan rendah dengan PIR 8x dan PBV 0,6x Mungkin saja hal itu dikarenakan saham ini tidak terlalu aktif di pedagangkan di bursa Tapi, di sisi yang lain Perusahaan menawarkan valuasi yang masih rendah dengan yield dividen yang tinggi Apakah kamu tertarik dengan saham ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Total aset naik karena saldo kasih yang bertambah 2. Kenaikan laibilitas berasal dari utang panca kependek 3. Total ekuitas turun karena saldo laba yang berkurang 4. Pendapatan naik lebih kecil dari kenaikan biaya Tapi, kenapa labanya bisa meningkat? Hal itu disebabkan karena adanya penurunan beban operasi lain 5. Rasio keuangan biasa saja dan tidak ada yang spesial 6. Valuasi PER dan PBV masih rendah Dan bisa dipertimbangkan untuk diainan rasa lebih lanjut Demikian analisa singkat saham CLPI berdasarkan laporan keuangan tribulan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dalam sudut penang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika di saham ini Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analyse Report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silakan catway akan nomor yang tertanah di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukan tulang Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!